Hai bunda adik kakak apa kabar kalian semuanya balik lagi sama aku ceria yas jadi aku hari ini masak asem-asem daging khas semarang ya bun ini cocok banget buat buka puasa seger banget asem agak sedikit manis gurih pedes pokoknya seger banget deh ikuti terus ya nah ini dia bumbunya bawang merah dan bawang putih diiris tipis-tipis daun salam lengkuas cabe rawit utuh gula jawa dan asam ya asam jawanya ini sekitar ada 8 keping itu nanti diremas remas pakai air ya bun diremas remas diambil airnya aja nah ini bahan sayurnya itu ada buncis dipotong-potong nah ini dia bun dagingnya aku pakai daging tetelan sekitar setengah kilo direbus sampai empuk sekitar satu jam direbus pakai daun jeruk dan garam sedikit ya bun Oke bun kita langsung aja masak ya jadi step yang pertama panaskan minyak lalu tumis bawang merah dan bawang putih lalu masukkan lengkuas daun salam tumis-tumis-tumis diamkan ya bun beberapa saat sampai harumnya keluar nah ini dia bawang merah bawang putihnya sudah layu udah wangi lalu masukkan daging tetelan yang sudah direbus yang sudah empuk ya bun aduk-aduk sampai merata masukkan air air kaldu atau air rebusan daging ya bun air rebusannya jangan dibuang terus masukkan larutan asam 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 yang sudah diremas-remas dengan air lalu disaring lalu masukkan gula jawa masukkan garam dan kaldu bubuk sapi ya bun aduk dan tunggu sampai mendidih nah ini sudah mendidih ya bun sudah blebek-blebek lalu masukkan buncisnya terus cabai utuh aduk-aduk sampai buncisnya agak empuk ya sampai mendidih oh iya dan jangan lupa tes rasa sabun paling penting kalau kurang apa-apa ya tinggal tambahin kalau mau ditambahin kecap sekitar 2 sendok makan silahkan kalau saya enggak Oke ini dia sudah jadi asam asam daging kas semarang ini rasanya pokoknya segerpol kalian harus coba kalau udah coba nanti kalian komen ya dan dukung aku dengan subscribe dan like kalian please terus aku upload hampir tiap hari jam 4 sore Oke thank you bye-bye